Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Ki Bagus Purwas Pada video kali ini saya akan membahas tentang 9 ciri seseorang yang didampingi Khodam Nyiroro Kidul Orang-orang dengan ciri berikut ini disebut spesial oleh Primo Jawa karena didampingi oleh Khodam Nyiroro Kidul Nyiroro Kidul sendiri merupakan sosok legendaris yang terkenal di tanah Jawa Dan dikenal sebagai penguasa laut selatan yang namanya menyimpan berbagai misteri Sebab menurut kepercayaan orang yang memiliki ciri-ciri didampingi oleh Khodam Nyiroro Kidul Rezekinya akan berlimpah bak seluas pantai selatan Berikut ciri-ciri seseorang yang didampingi Khodam Nyiroro Kidul Memiliki Tata Kerama Yang Baik Dan Mulia Orang yang memiliki akhlak mulia dan tata kerama yang baik adalah tujuan dari semua kekuatan Baik ilmu hitam maupun ilmu putih Pada dasarnya semua ilmu putih karena berasal dari Tuhan Namun manusia seringkali salah dalam menggunakannya Rajin beribadah Rajin beribadah baik wajib maupun sunnah pasti disukai oleh Allah SWT Selain itu makhluk lain pun pastinya akan sangat menyukaimu baik yang kasat mata maupun yang tak terlihat oleh mata Selalu berusaha jujur dan ikhlas Orang jujur akan disukai oleh siapapun Baik itu makhluk kaib maupun makhluk ciptaan Allah lainnya termasuk manusia Pemimpin atau yang mempunyai jiwa kepemimpinan Ciri selanjutnya yang menandakan seseorang didampingi oleh Khodam Ratu Patai Selatan Yaitu seorang pemimpin atau mereka yang memiliki jiwa kepemimpinan Suka memberi nasihat kepada siapapun Khodam Nyirorokidul menyukai orang yang suka memberi nasihat Mengingatkan yang lupa dan memperbaiki yang salah Karena sudah merupakan kodrat manusia untuk membuat salah atau lupa Menghormati budayanya dan para leluhurnya Dengan menghormati budaya dari para leluhur Seseorang mengetahui dari mana dirinya berasal Konon hal tersebut menandakan ciri seseorang disukai Khodam Nyirorokidul Mimpi dan perkataannya sering terjadi kenyataan Seseorang yang didampingi oleh Khodam Ratu Pantai Selatan Sering mengalami mimpi yang menjadi kenyataan Hal ini dikarenakan pada saat mereka berada di alam sadar Mereka bertemu dengan sang ratu yang akan memberitahukan beberapa kejadian yang akan terjadi Pendiam Orang yang pendiam dan cenderung tidak banyak bicara disebut disukai Khodam Nyirorokidul Ini karena orang diam disebut tidak sombong dan rendah hati Kaya Raya Orang yang didampingi Khodam Nyirorokidul sudah pasti kaya Raya Konon sang ratu menyukai orang yang memperoleh kekayaan dengan cara yang halal Jadi itulah 9 ciri seseorang yang didampingi Khodam Nyirorokidul Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!